Perlakuan Ayu Ting Ting pada Deniz Karista disorot, pacar Adi Jayusman ogah lakukan ini. Hai guys, ketemu lagi sama Tiara di STR News TV. Selain karena hubungannya dengan Adi Jayusman, pedangdut Ayu Ting Ting, mendadak dapat sorotan karena perlakuannya pada Deniz Karista. Diketahui, Deniz tengah viral dan mendapat banyak hujata netizen karena konten TikToknya terkait orang kaya nongkrong di mal. Meski panen hujatan, Deniz nyatanya tampak percaya diri dikala diundang di televisi. Dengan nada lantang, Deniz Karista justru mengaku senang karena mendapat banyak hujatan dari netizen. Perempuan itu pun rupanya kembali diundang di acara televisi yang dipandu Ayu Ting Ting yakni Bronis. Di acara itu, Deniz Karista juga dipertemukan dengan Nikita Mirzani, presenter yang selama ini dikenal juga kerap nyinyir pada orang-orang yang tak ia sukai. Lucunya, selain dengan Nikita Mirzani, perlakuan Ayu Ting Ting pada Deniz juga tak kalah mencuri perhatian. Ibunda Bilkis Humaira rasak itu bahkan sampai ditertawakan warganet. Bermula dari unggahan Ayu Ting Ting di Instagramnya yang membagikan foto promosi acara Bronis. Di foto tersebut terlihat ada Ayu, Ivan Gunawan, Indra Bekti, Nikita Mirzani, Ruben Onsu, Wendy Cagur, termasuk Deniz sendiri. Namun berbeda dari nama-nama yang disebutkan, Ayu Ting Ting membuat pengecualian di mana ia tak menandai akun Instagram perempuan yang viral di TikTok itu. Sontak saja apa yang dilakukan Ayu Ting Ting itu menuai sorotan publik. Sikap selebgram Deniz Karista yang dinilai amat sombong banyak membuat netizen geram. Rupanya, sikap Deniz itu juga membuat Nikita Mirzani kesal. Sampai saat bertemu di acara Bronis, Nikita langsung menikam Deniz yang sedang duduk sampai mereka guling-guling di lantai. Momen tersebut ada dalam video di saluran Youtube TransTV Oficial dengan tajuk Nyai dan Deniz Adu Pamer Kekayaan yang tayang pada 28 Oktober 2020. Kala itu, Nikita dan Deniz menjadi bintang tamu yang dipandu Ruben Onsu, Ayu Ting Ting, dan Ivan Gunawan. Mereka sempat adu argumen hingga nampaknya membuat Nikita kesal dan langsung menikam. Aksinya itu langsung membuat ia dan Deniz langsung jatuh ke lantai sampai guling-guling. Melihat hal tersebut, para host kaget dan langsung memisahkan mereka. Viral dan segera menghilang Pameritas Deniz yang meroket seketika usai videonya saat nongkrong dan pamet kekayaan, viral di media sosial, membuatnya menjadi dikenal publik. Nikita membeberkan bahwa pameritas yang didapat oleh Deniz itu tak akan lama dan akhirnya akan segera redup. Deniz tak terima. Ini juga bentaran juga udah hilang kok, kata Nikita. Ngarep itu tanda-tanda takut tersaingi. Papar Deniz Nikita lebih lanjut mengatakan bahwa orang-orang yang viral seperti Deniz itu hanya akan bertahan sekitar sebulan. Dan akhirnya dilupakan publik. Deniz terus beradu argumen hingga membuat Nikita marah dan langsung menikamnya. Deniz yang sedang duduk di samping Nikita terkejut dan mencoba mempertahankan diri. Namun nampaknya kekuatan Nikita berhasil membuat mereka sama-sama terjatuh hingga guling-guling di lantai. Melihat hal tersebut, para host langsung panik. Ruben Unsuh, Ayu Tingting, Wendy Cagut, dan Ivan Gunawan berusaha memisahkan mereka dan menenangkannya. Mereka terlihat begitu panik dengan aksi yang dilakukan oleh Nikita itu. Melihat aksi Nikita itu, Ruben langsung mengungkapkan perasanya bahwa dirinya takut. Ia khawatir akan terjadi sesuatu di acara yang dipandunya itu. Bukan hanya Ruben, Ayu dan Wendy juga merasa khawatir. Berusaha untuk menenangkan suasana, Nikita mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Ia pun diminta untuk memeluk Deniz. Namun bukannya memeluk, ia kembali menikamnya. Hingga kembali terguling ke lantai. Nah, buat kalian yang belum tahu siapa sih Deniz, berikut profil Deniz Karista. Nama Deniz Karista tengah menjadi perbincangan publik karena video TikToknya ya viral. Dalam video yang diunggahnya itu, Deniz dan teman-temannya mengaku sebagai orang kaya. Tak hanya itu, mereka juga meremehkan orang-orang yang makan di pinggiran. Video singkat tersebut langsung viral dan menuai banyak hujatan dari warganet. Mereka kesal dengan pernyataan Deniz yang dinilai angkuh. Tak hanya warganet, sejumlah selebriti dan publik figur juga turut merespon video itu. Salah satunya adalah Wendy Canggur. Melalui instastory-nya, Deniz mengunggah video Deniz yang disandingkan dengan video Raffi Ahmad, Ruben Onsu, dan Eko Patrio ketika sedang makan di warung tenda pinggir jalan. Komedian itu juga menambahkan sindiran untuk Deniz. Deniz Karista merupakan selebgram sekaligus kreator di TikTok. Namanya mulai dikenal publik setelah video TikToknya viral di dunia maya. Karena video tersebut, Deniz diundang menjadi bintang tamu dalam acara rumpi di TransTV. Selain aktif di media sosial, Deniz juga aktif di platform YouTube. Ia sering mengunggah berbagai konten lewat kanal YouTube pribadinya. Mulai dari konten mukbang, membuat bunga hingga olahraga. Wanita 28 tahun ini juga terjun ke dunia bisnis. Dirinya mempunyai bisnis coffee shop, yaitu DC Coffee yang terletak di daerah Jakarta Selatan. Selain itu, ia juga menjalankan bisnis forest yang bernama Fleur de DC. Toko tersebut menerima permintaan untuk merangkai bunga dengan berbagai bentuk. Sayangnya, toko bunga miliknya sempat disebut penipu oleh Karen Vandela, tunangan Boy William. Kala itu, karena merasa tertipu karena pesanan bunga yang didapat tidak sesuai dengan ekspetasinya. Meski begitu, Deniz merasa bahwa dirinya tidak menipu, sebab ia sudah memberikan hasil yang terbaik. Selebgram tersebut juga mengatakan bahwa bentuk yang tak sesuai ekspetasi adalah urusan selera konsumen. Klarifikasi Deniz Karista soal sombong dan tipu pacar Boy William Deniz Karista akhirnya meminta maaf soal video TikTok viral yang menyebut orang kaya nongkrong di mal mewah. Bahkan namanya disebut sebagai penipu usai tunangan Boy William, Karen Vandela, komplain soal bisnis bunga yang dimiliki Deniz. Dalam tayangan terbaru rumpi yang diunggah pada Senin 20 Oktober 2020, Deniz menjelaskan mengapa kontennya banyak membahas soal kekayaan. Meski mengundang banyak hujatan, pembisnis sekaligus artis TikTok itu merasa bahagia. Kok bisa? Deniz Karista akhirnya buka suara setelah mengaku tidak mau berteman dengan orang kaya yang nongkrong di pinggiran. Diketahui bahwa video tersebut banyak diduetkan oleh para selebgram hingga Raffi Ahmad dan Deniz Cagur. Menurut Deniz, itu hanyalah konten yang ia buat dengan bercanda. Deniz melanjutkan bahwa dia tidak menyangka video tersebut bisa viral dan langsung dilihat hingga 8 juta penonton. Meski banyak menuai hujatan, Deniz merasa tak masalah dan ia sudah kebal akan hujatan. Nama Deniz semakin ramai diperbincangkan setelah tunangan Boy William, Karen Vandela, mengklaim dia sebagai penipu. Sebagai pemilik toko bunga Floridisi, perempuan yang gemar berolahraga ini tidak terima disebut hanya karena bunga yang dikirim pada Karen tak sesuai dengan ekspetasi. Video lainnya kembali viral ketika Deniz bahagia bisa diundang ke TV. Dia menyebut bahwa berkat hujatan netizen, namanya semakin naik. Selang beberapa lama, Deniz akhirnya meminta maaf pada netizen jika kontennya dianggap menyinggung orang lain. Meski Deniz Karista telah klarifikasi soal penipuan, tunangan Boy William, Karen Vandela, belum menanggapi hal ini. Demikian saja guys informasi kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai.